Benar sekali, jadi misalnya gini nih, tipus ini nih bisa menyebabkan demam tinggi, kemudian juga bisa menyebabkan diare. Kalau demam tinggi sendiri bisa menyebabkan kejang tadi atau terjadinya gangguan atau kekurangan cairan. Begitu pula dengan diare. Kalau diare terus-menerus, kekurangan cairan terjadi, atau misalnya terjadi penurunan kesadaran akibat tipus, maka akan berefek jangka panjang. Mungkin bisa disembuhkan, tapi akan memiliki kecacatan yang akan mengganggu tubuh kembang anak nantinya. Memang berbahaya dan bisa mengganggu tubuh kembang ke depannya. Bisa disebutkan dok, kondisi gangguan tubuh kembang apa yang bisa diakibatkan dari penyakit tipus itu dok? Nah, kalau misalnya dia terjadi penurunan kesadaran, tentu kan problemnya sudah di otak. Nah, kalau terjadi seperti itu misalnya kejang yang berlama-lama, tentu yang bisa terganggu nanti ke depannya adalah fungsi kognitif. Atau kecerdasan pada saatnya sekolah, kemudian IQ-nya juga akan berpengaruh, nah yang seperti itu. Jadi, bisa mempengaruhi proses anak tersebut dalam mengingat dan berkaitan dengan memori begitu ya dok? Betul, tentunya itu akibat komplikasi daripada tipusnya sendiri. Kalau dia dideteksi awal, ditangani di awal, tentu komplikasi itu nggak terjadi, problem tumbuh kembang ke depannya tidak akan terjadi. Baik dok. Lantas untuk jalan apa saja sih dok, untuk kita itu mengetahui anak tersebut mengalami tipus? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa perjalanan penyakitnya kan 4 minggu ya. Nah, di minggu pertama itu ditandai dengan demam. Karena nama lainnya adalah demam typhoid. Demam, khasnya ini pertama sekali di minggu pertama demamnya muncul sore atau malam hari. Makin hari dia makin panas, tapi masuk minggu kedua panasnya sudah terus-menerus dan sulit diturunkan dengan obat penurun demam. Kemudian pada anak-anak yang kecil biasanya dijumpai diare atau buang air besarnya cair. Tapi pada anak-anak yang besar atau orang lewasa bisa terjadi konstipasi atau tidak bisa buang air besar. Nah, ini adalah gejala yang biasa kita jumpai. Padahal orang-orang yang berkulit putih bisa kelihatan merah-merah di dada atau di punggungnya. Nah, kemudian juga bisa sakit kepala. Kemudian lewat minggu kedua mulai terjadi penurunan kesadaran. Karena dari namanya sendiri, tipus atau demam typhoid itu artinya mengawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!